Komisi 9 DPR RI menyebutkan peran guru sangatlah vital dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang pendidikan. Namun profesi guru harus diberikan tempat secara tepat dan harus diisi sesuai kebutuhan yang ada, sehingga tidak akan ada ketimpangan dalam proses pengangkatan tenaga pendidik. Menurut saya bahwa keberadaan guru-guru honorari yang ada sekarang baik, yang umurnya sudah di atas 35 tahun, tidak kita membatasi sampai ke umur di atasnya lagi, misalnya 35 tahun atau ke atasnya sampai 5 tahun, kan tidak ada, kita tidak membatasi itu. Sampai ini masih sangat kurang dengan kebutuhan guru yang harus dibutuhkan oleh masyarakat kita. Seperti diketahui, kurang lebih ada sebanyak 1.200 yang sudah berstatus K2. Namun di tahun 2018 ini, pemerintah pusat membuka formasi khusus K2 untuk guru hanya mendapat kuota 55 di Kota Tangrang. Hal ini pun sempat mendapat kecaman dari para guru yang ada di Provinsi Banten, karena kuota yang dibuka tak mampu menutupi kebutuhan yang ada. Agung Nandika, Kota Tangrang, melaporkan untuk CTV Network.